Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstalasi TWRP atau Custom Recovery pada Redmi Note 9 Untuk bahan-bahannya akan saya taruh linknya di deskripsi video yang kita butuhkan hanya file TWRP nya ya dan juga minimal ADB Facebook Dan sekarang kita langsung saja masuk ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe nya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya Sekarang kita buka file folder ini yang sudah kita ekstrak dan disini saya sudah menyiapkan TWRP RN9 dengan nama filenya TWRP RN9 Lalu kita masukkan handphone kita atau Redmi Note 9 kita ke dalam mode Facebook terlebih dahulu Dan ini sudah tercolok dan tersambung ke komputer ya teman-teman Jangan lupa untuk instalasi drivernya sebelum kalian melakukan unlock bot loader Dan sekarang kita masuk ke mode Facebook dengan cara tekan tombol power dan tombol volume bawah seperti ini Sampai masuk ke mode Facebook Kita tunggu Oke teman-teman ini sudah masuk ke mode Facebook dan sekarang HP nya kita taruh dulu ya Kita lanjut ke komputernya Kita buka disini ada file yang bernama cmd here Kita klik 2 kali Lalu kita run Ini masih tersambung ya teman-teman jadi jangan sampai dicabut Dan kita ketikan adb devices Dan kita ketikan adb devices Lalu kita klik enter Dan disini sudah terdeteksi ya bahwa handphone saya sudah tersambung Lalu yang kedua kita ketikan Facebook Flash Recovery Tadi nama filenya twrprn9 dan kita sesuaikan ya karena kita ingin menginstall twrp ini Jadi kita sesuaikan nama filenya Recovery twrprn9.eng Dan sekarang kita enter Kita tunggu proses instalasi twrp nya Oke selanjutnya Disini ada file vbmeta Dan kita flash juga Flashboot Flash Vbmeta Vbmeta Dot Sorry Dot Emg Kurang lebih seperti ini dan kita enter Dan yang ketiga disini ada file misc.bin Kita lanjutkan Kita ketikan Flashboot Sebentar Kita ketikan Flashboot flash nisc nisc.bin oke ini sudah berhasil oke teman-teman dan yang terakhir disini kita ketikkan faceboot boot twrp rn9 sesuai nama file twrp nya ya .img dan kita tunggu handphone redmi note 9 kita masuk ke mode twrp dengan secara otomatis oke teman-teman sepertinya ini sudah masuk ke twrp nya ya dan sudah berhasil terinstal dengan sukses ya disini sudah masuk ke twrp nya oke teman-teman sepertinya itu saja tutorial pada kali ini jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.